Assalamualaikum ya Ustadz, penanya bertanya jika saya melaporkan berlaku kejahatan kemudian berlaku tersebut dihukum dengan hukum yang bukan hukum Islam apakah saya sebagai pelapor berdosa? silahkan Ustadz itu ada atasnya mas belum mas terus-terus mengidolakan orang kafir dan menjatuhkan diri ke dalam kekafiran, ini belum ini suaranya masuk ya masuk ada yang mengatakan oh yang tadi Ustadz penanya bertanya apakah mengidolakan orang kafir dapat menjatuhkan diri ke dalam kekafiran Ustadz, silahkan Ustadz iya mengidolakan orang kafir ini sesuatu yang haram ya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perilaku-perilaku buruknya kalau sampai kepada kekufuran, maka dilihat kalau dia mengidolakan orang kafir itu dalam hal-hal yang bersifat kufur, iya bisa menyerumuskan ke dalam kekufuran misalnya ada seseorang misalnya mengidolakan seorang ilmuwan ilmuwan kafir yang ateis karena mengidolakan itu dia mengambil pemikiran ateisnya maka jelas ini kekufuran tapi kalau semisal ada seseorang misalnya dia mengidolakan penyanyi kafir maka kemudian dia pun berpenampilan seperti penyanyi yang dia idolakan maka ini termasuk bentuk termasuk bentuk kemaksiatan karena menyerupai dari apa namanya penampilan-penampilan yang yang berentangan dengan syariat maka ini jelas adalah sebuah kemaksiatan dan Nabi SAW pernah mengatakan mantasyab bahabi kaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan tergolong dalam kaum tersebut nah dikhawatirkan kalau orang itu ya terlalu mengidolakan orang-orang kafir nanti sampai pada hal-hal yang mengarah kepada kekufurannya maka dia akan mengikutinya dan ini sangat berbahaya ya akan tapi tidak serta-merta langsung orang kalau mengidolakan orang kafir langsung difonis kufur tidak ya tinggal ya apa yang dia idolakan dari orang kafir itu apakah bentuk kekufuran ya sesuatu yang terkaitannya dengan kekufurannya ataukah kemaksiatannya ataukah hal-hal yang lain ya kan tetapi secara hukum asal mengidolakan orang kafir adalah perkara yang gilarang ya Wallahu'alam Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ustaz pernahnya bertanya jika saya melaporkan berlaku kejahatan kemudian berlaku tersebut dihukum dengan hukum yang bukan hukum Islam apakah saya sebagai pelapor berdosa Ustaz silahkan Ustaz iya tidak ya tidak termasuk berdosa karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang melapor ya tapi mengenai pelaksanaan hukum hukum yang sesuai dengan syariat itu adalah berkewajiban ya untuk mewujudkannya dalam hal ini adalah aparat pemerintah dan semacamnya itu menjadi tanggung jawab mereka ada pun kalau kita yang melaporkan kejahatan kepada pihak yang terwenang maka yang seperti ini kita tidak ikut andil dosa kalau seandainya orang yang kita laporkan yang melakukan kejahatan itu kemudian tidak ditindak dengan tindakan yang sesuai dengan syariat wallahualamu sallamu sallamu sallamu